Ya terima kasih Erwin Suriabrata, maskapai penerbangan nasional Thailand. TIRWIS menyatakan bangkrut dan tengah menjalani proses rehabilitasi utang di pengadilan. Namun langkah penelesaian utang ini membuat para pemegang tiket gigit jari karena tiket yang mereka beli tak bisa digunakan lagi. Perusahaan memang telah menghentikan layanan sejak April karena pandemi COVID-19. Sejak saat itu maskapai ini, TIRWIS, tak bisa lagi mengembalikan dana tiket kepada konsumen yang sudah terlanjur membeli tiket. Nilai tiket yang tidak bisa di-refund tersebut diperkirakan mencapai 24 miliar baht Thailand atau setara dengan 11 triliun rupiah. Perusahaan meyakini bisa membalikan keadaan dan mengatasi krisis yang telah menimpa perusahaan penerbangan secara global ini. Bahkan mereka menyebut akan melanjutkan operasi pada Juli 2020 mendatang.